Halo guys, buat kalian yang lagi bingung-bingung nyari tempat top up store yang murah, aman, dan terpercaya Disini gue pengen merekomendasikan ke kalian salah satu tempat top up store yang menurut gue sangat amat GG Gaming Yaitu LapakGaming.com Yang dimana Lapak Gaming memberikan berbagai macam jenis top up game yang kalian butuhkan Dan terutama disini ada One Punch Man World Buat kalian para pencinta Saitama bisa banget di top up One Punch Man World di Lapak Gaming Dan yang sudah pasti, Lapak Gaming juga menyediakan berbagai macam jenis flash sale dan berbagai macam jenis promo-promo menarik guys Ada cashback, ada diskon, dan berbagai macam jenis promo-promo menarik lainnya Dan ini juga kalian mendapat kesempatan spin arena yang pasti kalian bakal menang banyak Buruan, kalian tunggu apa lagi? Langsung aja top up di LapakGaming.com Dijamin aman garansi 10 kali lipat dan pasti menang banyak Hey yo, halo guys apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes Kita nge-game sambil sate-sate Dan di video kali ini balik lagi di game One Punch Man The Strongest Server Brutal Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas seputar redeem code terbaru di server brutal coy Jujur, ini gue kaget pake banget ya Pas gue nge-claim, isinya tuh bukan sekedar yang kayak biasanya Fun, SAC, BT, tiket ungu, dan lain-lain ya Ini isinya beda banget coy Emang isinya apa bang? Isinya dikasih batu awakening Melzargard Melzargard Ini langkah yang sangat amat menarik Gue gak ngerti nih, apa yang dipikirkan si developer gue gak paham ya Cuman, ini merupakan sebuah keuntungan banget buat kita para playernya coy Nanti kita bakal ngebahas seputar batu Melzargard ini ya Nah cuman, ini ada plus minusnya Ada plus minusnya Ini konyol sih plus minusnya sih Konyol banget plus minusnya Dan gue sangat disayangkan gue bakal menerima minusnya Ini kita klaim dulu aja lah ya Gue klaim dulu ya kan Lumayan black ticket gue ada 492 ya Mau 500 black ticketnya SACnya ada 30 dan dapet 1 Melzargard awakening Cuman, minusnya apa? Minusnya ya itu Gue kagak punya V1-nya guys Percuma ya, gue gak punya V1-nya ya nih SSR Melzargardnya gak ada Jadi buat kalian yang mau combine Melzargard SSR Plus Kalian harus mempunyai Melzargard SSR-nya dulu Dapetnya dari mana bang? Ya kalau gak dari gacha Ya dari top up Ada, top up-nya tuh ada ya Harganya tuh 5 BP Atau kurang lebih kalau dirupiahkan itu 150 ribu kurang lebih ya Untuk top up-nya Si Melzargard Selection Dia SSR Selection sih tulisannya buat ngambil si Melzargard ini Kalau misalkan kalian udah ngebet banget ya Nah itu guys, minusnya tuh disitu ruang Gue udah senang dikasih Batu Awakening Ini tungguan banget Makanya gue bilang Wah, ini dikasih Melzargard gak? Salah, ini apa yang developer pikirkan? Mungkin untuk kompensasi kali ya Selama ini kompensasi orang-orang pada marah-marah Apa segala macem Yang drama-drama di brutal Terus disumpel dengan Batu Awakening Melzargard gitu Jadi pada bahagia dan pada senang ya Berbahagialah buat kalian yang para Akun-akun yang memiliki Melzargard SSR biasa gitu Jadi kalian tanpa perlu top up, tanpa perlu gacha pun Kalian udah bisa combine SSR plus Melzargardnya Kalau misalkan kalian cukup Batu ininya ya Batu Monster Evolution Stone Ya disini gue Melzargardnya ada Evolution Monsternya ada Tapi yang kagak ada SSR-nya Konyol, konyol banget ya guys Tapi apakah bersyukur? Bersyukur Karena suatu saat pasti kita bakal dapet Melzargard ya Suatu saat kita pasti bakal dapet Melzargard Jadi ya main sabar aja gitu Toh Melzargard itu Bagusnya ketika dia di Core Drive Knight Karena dia ada shield ratenya Jadi special guardnya dia itu makin panjang Jadi gap waktu gue harus combine Melzargard itu Waktu gue sampai gue memiliki DK SSR plus coy Nanti kalau udah eranya DK SSR plus baru tuh Mau gak mau gue harus punya Melzargard SSR plus ya Karena gue dulu pernah merasakan Eranya si DK itu bersama Melzargard tuh Lumayan banget ya Kombonya enak banget gitu Bisa nge-revive juga Nge-shield rate juga Damagenya juga dari base on HP Yang dimana sakit dan tebal Jadi Melzargard tuh Wah Char yang sangat amat terpakai Dan jangka panjang banget gitu makanya Nah kenapa Melzargard kira-kira guys? Kenapa kira-kira Melzargard yang dikasih Dari sekian banyak Char? Kalau menurut gue pertama gini Melzargard itu Char underrated coy Bukan Char overrated kayak Deep Seeking Kayak Glory Bus Kayak TTM Dia gak se-overrated itu Dia adalah Char underrated Yang OP Makanya Melzargard itu gak ada counternya sampai detik ini Counternya nanti sampai di Melzargard UR Itu anti-revive Nah itu Melzargard SSR pas Baru ke counter ya Dia char underrated Yang menurut gue tuh sangat amat OP Dan sangat amat bagus Buat dipake Mau kalian pake Corgerio pun sebenernya pake Karena dia bisa revive sih Jadi kalian kasih speed ya kan Gak usah dikasih speed juga gak masalah sih Asal pas team kalian mati Dia bisa jalan gitu Kebagian energinya Apalagi sekarang Di arena udah kebanjiran Si Sonic-Sonic UR Yang bisa ngesil-ngesil energi ya Jadi sedikit pusing Buat manage energinya Cuman gue yakin Kalian yang punya Sonic Atau yang minimal punya Zombieman Kayak akun gue ini Bisa lah Nge-manage energi Buat di arena Biar Melzargardnya bisa jalan Itu Minusnya Melzargard harus ini sih Harus ulti Biar dia bisa revive Kalo Phoenixman Dia diem aja Dia gak Dia gak ulti dia Pokoknya diem aja tuh Udah bisa nge-revive gitu Si Phoenixman Beda dengan Melzargard yang harus ultimate ya Nah disini juga plus minusnya Banyak orang yang Banyak orang yang mengeluh cuy Banyak orang Kenapa Melzargard Masih aja ada yang gak bersyukur Gue mah sebagai player Udah lah Syukuri aja apa yang dikasih ya gak sih Syukuri aja apa yang dikasih Dikasih 10 black ticket Udah cuan Dikasih Melzargard nih Syukur-syukur ya Dikasih Melzargard Nanti dikasih Cuman dikasih SAC Atau tiket gacang Ngamuk Dikasih Melzargard Ngamuk ngapain Ngamuk-ngamuk Udah diem aja Mainin gamenya Ya kan Nih mati gamenya Enjoy aja Dikasih ya syukur Gak dikasih yaudah ya Selama Masih bisa di enjoy gitu Anggap aja main di SEA Tapi ada bonusnya Mantap kali ya Gue sih bersyukur banget Dikasih Melzargard Tinggal nyari SSRnya aja Kalau misalkan gue gak dapet sih Gue pengen top up sih 5 BP2 ya 150 ribu Buat dapetin SSR Plus doang Cuman gue lagi mikir gitu Masa top up lagi Masa top up lagi Ya kan Jadi ya Gue kayaknya main sabar dulu sih Coba disini ada Melzargard ya Coba disini ada Melzargard Gue Ambil ini Melzargard ini Cuman gak ada Yaudah lah Kita gacha aja lah ya Kita gacha aja ya Jadi menurut gue Si Apa Seputar CDK ini Ya oke lah Layak diterima guys Bersyukur sih Berterima kasih kepada admin ya Sudah memberikan Melzargard Secara gratis Tinggal nyari SSRnya aja Kalian tinggal Nguli SSR Cari tiket sebanyak-banyaknya Mana tau dapet SSR Melzargard ya Mana tau nih Kita coba gacha Mana tau dapet SSR Melzargard Gue sih bersyukur banget Dikasih Melzargard Di tim gue masuk Soalnya gue butuh Esper ya Butuh Esper Nanti di Core Drive-nya juga bagus Sama TTM pun bagus Wih SSR Cakep Apa nih SSR-nya Boros Aku mau boros Wih dikasih monster Gapapa Boleh dikasih monster Gue terima dengan lapang dada ya Monster Jebret Dar Meletus SSR Oh enggak Enggak SSR rupanya Wih gelap Kalian gue Gue kira ngebug ya Gue kira ngebug Oke lagi Skip Iya 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 SSR Wih dapet CE dong Malah dikasih CE dong Buat apa Buat CE Tapi buat high tech sih Buat high tech sih Lumayan CE Buat high tech coy Gapapa nih CE Boleh CE Malah dikasih CE ya Wah Mantep dong Comban gak ya Comban gak ya Gue ada 5 sih Comban CE Tapi gak bisa ulti juga Satu Dua Di shield Di shield sonic Sonic Kamprek juga Si sonic nih Pusing gue Masih sonic CE CE Menarik sih Si CE ini Shield emperor Gue komban deh Kayaknya CE deh CE kayaknya gue komban deh Sebentar nih Gue coba pikir-pikirkan dulu ya Coba kalian komen guys Menurut kalian komban Apa enggak gue cuy Gue bingung nih Komban apa enggak Oke lah Kita coba Gas 10 ya Melzargard SSR plus Melzargard SSR plus Eh SSR biasa kok SSR plus sih Melzargard SSR I love cheese Oke 10 lagi lah Apa-apa pake 900 diamond Mana tau dapet ya kan Seketika gue pengen gacha Elite-Elite-Elite-Elite-Elite Terus ini Sampai dapet Melzargard SSR SSR dong Alah SSR lagi Nah sulit guys Percayalah Mau gue sulit Ini dapet Melzargard Ini pusing Ini dapet Melzargardnya Mau enggak mau Harus dapet 5 BP Kalau enggak Iya 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 Sih enggak dapet guys Tiket epic Apa yang mau diharapkan Tiket epic Tiket epic Ada kan Melzargard ya Tiket epic Apa yang mau diharapkan Tiket epic ya 20 kali lagi Tiket epic Tiket epic Wah kalau dapet Gue jungkir balik cuy Jungkir balik Gue kalau dapet Melzargard ya Sikap tobat 10 jam Gue enggak berhenti Melzargard Boom SSR Minimal SSR lah coy SSR SR doang Nah itu guys Sulit ya Jadi kalau misalkan Kalian yang manusia-manusia Tidak sabar Monggo Di top up Mungkin pinternya admin Juga gitu guys Wah ini Cara SSR apa Yang kira-kira Orang sulit dapetnya Oh kayaknya Melzargard Oke gue kasih Awakened stone ya SSRnya enggak punya Wah jadi orang top up Wah gila Tapi itu strategi marketing sih Itu enggak salah Kalau menurut gue ya Itu strategi marketing yang bagus Karena Ya Kita udah enggak bisa komplain apa-apa Orang udah dikasih gratis Masih mau komplain Nah namanya enggak tahu diri guys Kalau itu ya Kasih sama V1 nya min Itu enggak tahu diri Namanya ya Udah dikasih Dikasih hati Minta jantung Itu namanya Oke Mantap lah Oke Paling kita tutup ya Kita tutup dengan arena Disini gue pengen coba Push-push tipis ya Karena gue baru nyadar Selama ini gue enggak push arena Selama ini gue enggak push arena Dan ya gue line-upnya Seperti ini aja Kita coba push-push tipis ya Enggak usah kita lihat lah Musuhnya apa ya Musuhnya enggak usah kita lihat Apa lawannya Kita lawan-lawan aja Yang bisa kita lawan Nah Musuhnya udah punya Melzargard Cuy Dia udah punya Melzar SSR Wah ini mah Kuat ini Musuhnya nih Musuhnya kuat Musuhnya Psykos gue percuma dong Psykos gue Buat apa Psykos gue ini Buat apa Gue gaca Psykos ini Enggak bisa kena silent lagi Sedih banget ya Sedih banget Sedih banget Iya 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 Enggak bisa silent ya guys ya Enggak bisa silent ya guys ya Eh tapi ini DK nya kena silent sih Drive-Nate nya kena silent Iya Goketsu nya mending shoy Nigas Hanai Mantap Dia sih bisa revive guys Dia bisa revive guys Jangan diremehkan guys Bisa revive ya Iya Incer aja zombie mannya Gak masalah zombie man gue diincer Iya Iya Incer aja kabuto gue ya Kabuto masih sakit kabuto Masih refleks Aduh dia revive coy Kehaya ku khaya ke koroso Revive Aduh awaken 2 Aduh awaken 2 Gila Aduh gila Gila Inilah kehidupan arena gue ya guys Yang gak disea Gak di brutal Namanya menikmati hidup ini guys BP nya udah pada Kuat kuat semua ini BP nya Pada gila-gila semua ini Namanya Namanya toxic Toxic anjay Namanya toxic banget coy Ini gue Selalu gue kena bait ya Gue top up zombie man Ya kan Besoknya keluar sonic Ya kan Gue gak capek psychos Dikasih mezar guard gratis Yaudah lah Yaudah lah Nasib ya Kayaknya nasib gue Apes banget ya disini ya Nasib gue apes banget coy Iya Masih follow up Silent Eh itu Boleh dong di silent itu Sonic sama DSK nya itu loh Aku butuh TTM Kasih TTM gratis ya Kalau TTM gratis Gue bahagia banget TTM gratis Boom Boom Masih geli Bakura energi no hosu Cakep Silent 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 lagi Sonic yang kena silent Deep Seeking yang belum kena silent ini Woy Silent Deep Seeking nya Genos ini mah Genos tumbal doang Genos tumbal doang Genos tumbal Miku binar Wah ini Deep Seeking ya udah jalan udah pusing gue Deep Seeking ya udah jalan udah pusing gue nih Deep Seeking ya udah jalan udah pusing gue nih Aduh Gila pedih banget Aduh di ulti boros gue kah Kok gak borosnya kena silent ya Wah menang gue Menang gue lawan nama toxic ya Sudahlah Arenanya kita tes tipis-tipis aja lah ya guys ya Pulang kurang lebih gitu sih Nasib arena gue juga ya Jadi gue gak bakal kombin Saran gue bersyukur lah Yang belum bisa kombin Bersabarlah Dan berterima kasih lah kepada developer ya guys ya Oke Gue tutup dulu Terima kasih semua buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye bye